Tuh si Paula Brajo selingkuh tuh gue kasih tau sama kalian ya kalian mau tau ini baru gue nih orang berani nge-spill Niko nama selingkuhannya tuh eh si Niko ini rambutnya grondrong Si Niko udah punya bini kalau gue bela orang yang 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 bener kalau kemarin-kemarin itu gue bela karena memang yang lakinya pada salah kalau yang ini kasih yang lihat laki-laki enggak ada ini gak ada rujuk-rujuk udah pasti cerai nih tuh kalau mau lapor-lapor aja sana laporin gue sana ke ya bikin laporan kalau gak seakan tidak ada habisnya prahara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven menjadi bahan pembicaraan terlebih lagi kini telah muncul inisial baru dari sosok yang diduga menjalin hubungan gelap dengan Paula namun mengejutkannya meski belum ada konfirmasi apa-apa dari pihak Baim maupun Paula terkait siapa sosok ini sebenarnya Satria Mulia justru muncul dan membongkar semua yang ada ya dengan tegas Satria Mulia menguak habis sosok pria itu mulai dari ciri-ciri fisiknya yang ia sebut memiliki rambut panjang hingga status perkawinannya yang digadang-gadang telah beristri dan tidak hanya itu saja Satria Mulia pun berani membongkar siapa nama pria itu sebenarnya teman baik teman baik teman baik yang kebetulan memang di kantor Baim gitu loh cakep Baim kemana-mana sedikit tinggi sedikit gemuk kayaknya gondrong deh terus ber berjenggot ya berapa nih berjambang ya berewok ya tuh si Paula Brajo selingkuh tuh gua kasih tau sama kalian ya kalian mau tahu nih baru gue nih dia orang berani nge-spill Niko nama selingkuhannya tuh eh si Niko ini rambutnya gondrong nggak percaya lihat aja nanti next terbongkar nih Niko udah punya bingi kalau gue bela orang yang 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 bener kalau kemarin-kemarin itu gua bela memang yang lakinya pada salah kalau yang ini siang lihat lakinya cuy si Paula Brajo itu udah nggak bobok sama suaminya udah enam bulan lebih tuh nggak ada ini nggak ada rujuk-rujuk ini udah pasti cerai nih tuh kalau mau lapor-lapor aja sana laporin gua sana ke ya bikin laporan kalau nggak terima kan kemarin dengan safety gue itu nanti kita selfie lagi gua udah tahu penyebabnya ya tak ada rujuk-rujuk si Paula Brajo selingkuh nama cowoknya Niko baru gue yang tahu orangnya gondrong eh maksud gue baru gue yang berani nge-spill yang lain masih sebut ini sial ya nggak ada nih nih lihat nih mulai besok 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 bener nggak kata gue Niko nama selingkuhannya rambutnya gondrong Niko nama selingkuhannya rambutnya gondrong udah nge-wita belum tuh mereka Raja Bangsawan Satria yang mulia ketahui ya udahlah makannya cerai gimana sih kalian itu udah ketahuan-ketahuan semua WhatsAppnya udah dibaca semuanya sama suaminya nih tuh suami sahnya cerai saya memang di bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya dari pihak kerempuan sama laki-laki yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri teman baiknya dia pernah tinggal di rumahnya juga kalau itu memang gua diceritain jadi memang sahabatnya itu teman baiknya memang tinggal di rumahnya waktu itu dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi akhirnya tinggal lah di rumahnya gitu akhirnya ya begitulah ya kalau gue nggak bisa lebih lanjut karena gue tidak ada berat tidak berada di tempat cuman kalau yang gue dengerin yang gue denger dari hasil rekaman ya gua kalau jadi baik sih gua akan mengambil langkah yang sama bercerai bercerai itu kan bukan berarti musuhan kan gua aja sama mantan suami yang pertama sampai detik ini masih berteman cuman yang lain-lain memang berantem gitu ya nggak ngerti juga kenapa berantem saya harus tanya Mbak Yun sendiri karena dia yang bisa menjawab yang bisa menjawab Mbak Yun jadi hal-hal yang terlalu pribadi begini saya tidak bisa jawab tapi kalau ada tanya tentang tugatannya saya daftarkan bener ada hak tugatan cerai talak ya jadi tugatan cerai talak dan hak asu anak itu saya sampaikan ke pengambilan agama Jakarta-Sempatan dan sudah terdaftar kalau menurutnya itu kan aib sebaiknya nggak usah di umbar-umbar semoga itu hal yang nggak benar setahu saya kan ngapain orang yang baik banget ya semoga beritanya hanya isu seberaka dan ini apa rumah tangganya masih bisa diperbaiki sementara itu sebuah hal mengejutkan lain sempat pula muncul di tengah panasnya perhara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven pasalnya di media sosial telah muncul sosok misterius dengan nama akun Fuad Afif yang membagikan unggahan bernada peringatan kepada Baim Wong dalam unggahan itu ia diduga mengingatkan Baim terhadap adanya karma dan doa orang terzolimi kata-kata yang sama yang dulu pernah saya ucapkan buat yang masih ingat dan Allah memang benar-benar pembalasnya hukum karma nyata adanya hancurnya lebih dari yang saya rasakan jangan main-main sama doa orang terzolimi tulis akun Fuad Afif sontak saja unggahan tersebut memantik sorotan tajam warganet mengingat sosok itu diduga keras merupakan mantan editor di kantor Baim Wong yang disinyalir memiliki pengalaman tidak mengenakan terkait bapak dua anak itu saya tidak akan menanggapi hal-hal di luar hukum jadi yang begitu kalau ditanyakan kepada saya saya nanti yang bermasalah karena saya menjadi paranormal nanti saya enggak menanggapi yang bergituan yang jelas apa yang disampaikan oleh Baim itu ada dalam tugatan artinya itu adalah sesuatu yang ada dalam proses hukum saya minta semua warma tim dunia kita tidak tidak mencoba masuk pada pembenaran dan menyalahkan tapi kita masuk kepada fakta-faktanya ada di dalam bukatan dan bukatan itu saya daftarkan di pengadilan agama jadi saya masuk pada proses hukumnya lain-lain saya tidak mau menanggap apapun yang terjadi kedepannya saya sama pengacara saya ya kita sudah siap apa yang terjadi ya paling itu aja punten banget saya nggak akan menanggap pertanyaan saya tahu kemana-mana sekali lagi maaf buat semua wartawan ya udah itu aja sih ya semoga ginilah semoga Baim apa ama ama wanita itu mendapatkan titik-titik terangnya itu seperti apa gitu jadi yang terbaik ajalah saya juga mendoakan yang terbaik aja dan even aku pun juga tahu semuanya tapi aku nggak bisa ngomong ya di sini biarlah lawyer yang mbak please biarlah lawyer sama Baim sendiri yang bicara di lain sisi Fuad Afif bukan pula satu-satunya pihak yang disorot ramai di media sosial pasalnya masyarakat juga ikut menyorot tajam unggahan terbaru Paula Verhoeven dimana ibu dua anak itu membagikan ulang sebuah potongan ceramah berisi pembahasan tentang sikap seorang teman yang baik pertemanan yang berkah teman yang baik teman yang soleh ini keberkahan sikapnya itu menginspirasi kita tindakannya membuat kita belajar amalannya memotivasi dan menginspirasi makanya itu dikatakan para ulama siapa teman anda apabila engkau melihat dia engkau mengingat Allah yang apabila dia bicara engkau jadi termotivasi untuk menambah amalmu dan dengan melihat amalannya kita jadi mencintai akhirat kemunculan unggahan itu lantas memantik sederet tanda tanya di benak netizen tentang apa maksud Paula dibalik unggahan itu serta mungkinkah pula unggahan itu merupakan sindiran bagi seseorang yang membongkar tudingan perselingkuhannya terkadang masih kan ada tarbiah juga ya nge-IT bareng gitu jadi udah lama sih udah lo emang gak ketemu karena aku juga udah jarang nah ada juga mantan manajer rafiamad juga ya adalah 10 kali ngopi sama gue gitu memang ngomong juga jadi dulu rafiamad itu dipegang sama kak dedy itu 5 tahun 5 atau 10 tahun ya gitu jadi waktu si rafi dulu ketangkap nerpocoy pun kak dedy ada itu di potemon jadi si pokoknya kak dedy ini megang rafi dari figuran sampai dia jadi peran utama nah kak dedy memang pernah bilang iii kalau bahima beli gue gak nanya makanya gue tuh kalau lagi kumpul gue tuh gak perlu nanya orang cerita sendiri ke gue tuh ya gue bilang oh iya kak iya ya ampun lu punya utang seribu aja pun dicari lu sampai keliang lahat kata dia gitu nah tapi gak bisa disimpulkan juga ini ada kemiripan ya sama sifat gue nih nah ya kan jadi jangan salah kak pra dulu ini pelit dalam bidang apa dulu gitu kalau misalnya istri meminta terlalu lebih melebihi dari penghasilan si suami sampai suaminya stres itu namanya bukan pelit namanya itu namanya istri yang gak tau dirong enggak sih ya kalau pelit mungkin mungkin ada beberapa ya namanya manusia kayak gue ada perhitungannya ada tapi kalau pelit sih enggak karena waktu kemaren anak gue ulang tahun aja kan dia ada tempat di Lipokarawaci gue gak disuruh bayar tuh padahal gue gak minta dibayarin ya kalau gue sih cuma bisa mendoakan yang terbaik aja buat Bayun dan Paula karena kan gue memang dari dulu gak pernah mau ingkut campuri kalau urusan rumah tangga tapi kalau sudah tidak cocok ya ya lebih baik berpisah daripada bersama-sama tapi tidak bahagia untuk apa bang tolong kalau abang ketemu sama temen-temen sampaikan bang saya ini pelit menurut ya karena saya setiap bulan ada kalanya saya men-transfer uang itu sekitar 300-400 juta untuk biaya keperluan secara akumulasi mungkin saya dibilang pelit bang karena saya setiap bulan kadang 180 juta sampai 190 juta apa itu bang yang menyebabkan saya dikategorikan pelit karena saya hanya mampu memberikan transfer memberikan biaya kehidupan itu 300-400-180 apa itu anda yang menilai semua itu? kalau menurut aku itu salah besar ya netizen jangan terus menjudge orang yang kalian itu tidak tahu apa-apa yang tidak tahu dibalik layarnya itu seperti apa jangan gitu nah sepengetahuan saya dengan cerita-cerita Baim dan dengan saya berkawan dengan Baim lama juga nggak ada yang namanya Baim itu pelit nggak ada karena Baim juga sempat cerita sebulan itu kasih perempuan itu 120 juta tambah 70 juta tambah ini sekian 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 pokoknya 200 juta lebihan lah itu sih masa pelit nah itu namanya siapa yang nggak bersyukur mbak kalau Baim ngasih 400 juta per bulan sama istrinya kerjanya nggak jual HP di tiktok punya PT dipamerin ada tambang, batubara, sawit nah iya Baim itu kayak gue perhitungan kalau nggak penting nggak mau ngeluarin bagus dong berarti saya kan ketemu kira-kira malam bukan ini 2 hari yang lalu bang sampaikan saya dibilang pelit mungkin karena saya setiap bulan itu hanya bisa memberikan 400 juta 180 juta kalau saya bilang Baim apapun yang kamu bicarakan sekarang saya hanya minta bukti saya dikasihlah bukti ya buktinya ada di mobil saya saya tidak mau dengan bukti ini karena ini bukti rekapitulasi yang anda buat artinya ini bukti rekapitulasi dari anda punya akuntan dari anda punya staff keuangan saya tidak butuh ini saya butuh mana bukti transfer dikeluarkan bukti transfer memang ada kejadian Januari 250 juta ada kejadian ada sekian-sekian pokoknya setiap bulan itu di atas 100 juta ada yang hampir 400 juta nah selesai sudah cumi lovers saksikan terus cumi game in depth kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube cumi cumi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax